Intro Hai, saya Mata Suarman. Hari ini masih membahas mengenai editing di Adobe Photoshop. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk menseleksi background. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah foto di studio dengan background kertas ataupun background kain, mungkin teman-teman pernah melihat background kertas yang mungkin agak sedikit ketekuk, atau mungkin shadow yang mengganggu, atau bagian kertas yang sudah sobek. Jadi teman-teman mungkin penasaran bagaimana sih caranya supaya hasilnya lebih maksimal dan bersih. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas bagaimana caranya menseleksi background dan juga membuat detail dari background tersebut nampak lebih bersih. Sebuah hal yang wajar kalau misalkan teman-teman memotret dengan menggunakan background kertas atau kain, kemudian di bagian bawahnya itu mungkin banyak bekas sepatu, ya bekas kaki. Dan di sini biasanya mengganggu estetika foto kita. Nah, di sini kita harus melakukan post-processing dengan membersihkan bagian tertentu. Caranya seperti ini, kita akan memilih dengan bagian spot healing. Dan kalau teman-teman mungkin belum nonton di video saya sebelumnya membahas mengenai spot healing, atau menghilangkan pori-pori, atau detail-detail yang kita tidak ingatkan, teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Dan di sini saya akan mencoba menghilangkan bagian bawah, bagian di kaki ini, di mana banyak sekali jejak-jejak bekas sepatu. Nah, teman-teman bisa memilih menu healing atau spot healing. Kemudian kita akan melakukan cleaning satu per satu di bagian yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian area detail ini bisa hilang, tapi ada beberapa area misalkan tekukan kain yang di bagian belakang, di mana kalau kita menggunakan background kertas, kadang-kadang kalau kita tidak tarik terlalu melengkung, kadang-kadang suka ada bagian yang agak putus. Jadi, bagian antara kertas yang di bagian tembok, kemudian dengan kertas yang di bagian bawah itu nampak seperti huluk L yang patah gitu. Nah, garis ini biasanya kita harus hilangkan. Jadi, caranya bisa dengan menggunakan spot healing, dan kemudian nanti kita akan maksimalkan dengan melakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, seleksi ini bisa dilakukan dengan beragam cara. Yang pertama, yang paling gampang buat teman-teman lakukan, apalagi kita menggunakan sebuah foto yang background-nya polos, teman-teman bisa menggunakan menu Magic One. Nah, menu Magic One ini ada di bagian sini, di bagian di bawah lasso. Nah, teman-teman bisa pilih, ada tiga pilihan menu, di mana yang pertama adalah Object Selection Tool, Quick Selection Tool, dan juga Magic One Tool. Dan di sini kalau kita seleksi, kita pilih bagian Magic One, teman-teman bisa lihat di bagian atas, di sini ada beberapa menu yang teman-teman harus perhatikan. Salah satunya adalah di bagian Tolerance. Nah, di sini ada angkanya, yaitu 32. Nah, teman-teman bisa coba kurangi atau tambahkan untuk melihat hasil yang berbeda. Jadi, Magic One adalah tool seleksi yang biasanya digunakan untuk menyeleksi bidang gambar yang memiliki kemiripan warna. Nah, di bagian atas ini, ada menu yang namanya adalah Tolerance. Nah, di sini digunakan untuk mengatur tingkat kepekaan atau kemiripan warna. Pada default ini, Tolerance biasanya ditempatkan pada angka 32. Dan kita biasanya bisa membelikan nilai sendiri dari rentang 0 sampai 255. Semakin kecil dari nilai Tolerance, maka semakin sedikit area yang terseleksi. Begitu juga kebalikannya, semakin besar nilainya, maka kita akan semakin besar area yang bisa kita seleksi. Kemudian, di sampingnya ada yang namanya Anti-Alias. Jika kalian mencetang ini, maka pada area tersebut akan terseleksi dan diperhalus bagian tepinya. Nah, kemudian di sebelahnya ada yang namanya Contagious. Kalau kalian mencetang Contagious, maka hanya akan memilih area warna yang berdekatan. Contohnya, jika Contagious dalam keadaan tidak aktif, maka seluruh bidang gambar yang mempunyai warna yang sama akan terseleksi. Dan di sebelahnya lagi ada yang tulisannya Sample All Layers. Jadi ini, kalau kalian mencetang Sample All Layers tersebut, maka hasil seleksian itu akan teraplikasi pada semua layer pada foto kita. Nah, sekarang saya akan coba melakukan seleksi. Jadi, kalau teman-teman melakukan klik Magic Wand ini, ada kalanya mungkin area tertentu seperti di foto saya ini, ada area yang terkena shadow di si modelnya ini. Jadi, shadow ada jatuh di bagian belakang, jadi warnanya sedikit berbeda, agak lebih gelap. Nah, supaya teman-teman bisa menseleksi semua atau menambah seleksi tersebut, teman-teman bisa tekan tombol Shift, kemudian teman-teman klik di bagian yang belum terseleksi. Nah, maka dia akan otomatis berubah menseleksi bagian yang kita inginkan. Dan kalau teman-teman ingin menambah, misalkan di bagian tangan ini, nah teman-teman juga bisa menambahkan pada bagian tersebut. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan seleksi, teman-teman jangan lupa menduplikat layer tersebut, supaya teman-teman bisa memiliki satu buah layer yang memang masih asli yang belum diapapakan, kemudian layer kedua tempat kita bekerja. Nah, kemudian setelah diseleksi seperti ini, teman-teman bisa klik di bagian kanan bawah, ini ada pilihan Add Layer Mask. Nah, setelah teman-teman klik, maka akan muncul layer masking di sebelah kanan dari foto kita tersebut. Nah, di sini bagian yang putih artinya adalah bagian yang tidak terseleksi, sedangkan bagian hitam adalah bagian yang terseleksi. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin kondisi seleksinya dibalik, misalkan di sini kalau yang pertama kan tadi backgroundnya yang putih ya, artinya background putih adalah background yang tidak terseleksi. Kalau teman-teman ingin membalik yang terseleksi adalah bagian backgroundnya, teman-teman bisa klik Command I, yang artinya adalah Invert, di mana dia akan otomatis berbalik backgroundnya menjadi background area yang terseleksi. Jadi, kalau teman-teman menggunakan bagian background yang terseleksi, otomatis teman-teman bisa melihat background yang seperti ini, di mana bagian backgroundnya terdapat motif kotak-kotak, yang artinya ini adalah tidak memiliki background sama sekali, jadi artinya dia polos. Dan kalau teman-teman sudah seperti ini, teman-teman bisa mengecek detail-detail yang lebih lanjut, misalkan di bagian lipatan di sini, seperti lipatan dari pita bajunya, nah ini ada bagian yang belum terseleksi, dan juga ada area tertentu yang masih belum terseleksi. Nah, teman-teman harus di-zoom satu persatu di bagian sudut-sudutnya, supaya kita bisa tahu area mana yang perlu kita rapihkan. Nah, area yang belum termasking dengan sempurna, kita bisa maksimalkan dengan cara, kita klik di bagian layer, lalu kemudian dia akan muncul properties. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ada density, ada feather. Nah, density ini adalah kepekatan sebuah masking, jadi kalau misalkan maskingan kita, kita buat density-nya 0%, maka dia seolah-olah tidak ada masking. Tapi kalau density-nya kita buat menjadi 100%, maka nampak terjadi pemotongan di sini, sehingga background-nya itu nampak sudah terpotong dari masking tersebut. Dan kemudian feather, feather ini adalah untuk memperhalus bagian dari maskingan kita. Kalau feather-nya kita naikkan, maka dia akan nampak halus sekali. Nah, ini harus kita perhatikan juga, kita memang benar-benar membutuhkan feather ini atau tidak. Karena ada kalanya memang sebuah foto yang di crop itu tidak boleh terlalu tajam sudutnya, jadi kita harus tambahkan feather sedikit, misalkan sekitar 1 piksel, itu bisa saja kita tambahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ingin ada detail seperti itu, bisa tetap ditaruh di angka 0. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kadang-kadang kasusnya ini berbeda-beda di setiap foto. Kalau misalkan di bagian atas, kita lihat seleksinya bisa terjadi sempurna, jadi dia benar-benar dapat potongan itu benar-benar sempurna, tidak ada sisanya sama sekali. Tapi di sini, kalau kita lihat di bagian tangan bawah ini, dia ada beberapa area yang belum terpotong sempurna. Nah, jadi otomatis kita harus masuk ke menu di sini di mana kita klik di bagian masking-nya, maka kita akan pilih bagian select and mask. Nah, di sini akan muncul satu buah menu lagi di mana kita akan memilih beberapa pilihan brush, di mana ada tulisannya quick selection tool, dan kemudian ada refine edge brush, kemudian ada lagi brush tool, ada object selection, ada lasso tool, ada hand tool, dan juga zoom. Di sini kita bisa pilih refine edge, nah di sini kita coba kecilkan brush-nya, dan kemudian kita seleksi satu per satu. Jadi, biasanya ini otomatis harus dilakukan secara manual, karena kalau kita bicara software, mereka adalah program yang tidak memiliki mata seperti mata manusia, jadi otomatis kita harus melakukannya secara manual. Dan saran saya, teman-teman, kalau memiliki mouse pen, gunakan mouse pen, supaya cropping di bagian area pinggir-pinggir ini bisa lebih sempurna. Nah, kalau kita sudah mendapatkan foto yang sudah terseleksi seperti ini, sebenarnya kita bisa saja kita menambah satu buah layer di bagian bawahnya, dengan cara mengklik new layer, kemudian teman-teman bisa melakukan fill layer, kita pilih di bagian menu yang bucket ini, ada paint bucket, nah teman-teman sebenarnya bisa saja mengisi dengan warna apapun yang teman-teman ingin ganti. Misalkan saya ingin mengganti dengan warna merah seperti ini. Nah, tapi yang jadi problem, kadang-kadang kita melihat seperti ini, background yang solid, biasanya tidak menarik, karena di sini kelihatan tidak ada dimensinya, di mana dari si model ini sendiri akan tampak seperti ngambang, jadi kakinya tidak ada shadow, dan dia kelihatan seperti mengambang, apalagi kalau kita memotret sebuah foto yang memang secara komposisi kita ambil full, jadi otomatis kaki itu harus ada shadow. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin memaksimalkan warna background, sebaiknya teman-teman lakukan duplicate dua layer, jadi layer yang pertama yang di atas ada layer dengan masking, dan layer bagian bawah adalah layer file aslinya tersebut. Nah, kemudian di antara dua file ini, kita akan menambahkan satu new layer yang kosong, benar-benar tidak ada warna sama sekali, kemudian kita pilih brush, nah brush ini kemudian kita pilih dengan warna yang sesuai dengan background tersebut, teman-teman bisa klik option, sehingga muncul yang dinamakan point sample, jadi comment, lalu kita klik di bagian warna tersebut, jadi kalau teman-teman ingin menambahkan di bagian area yang gelap, teman-teman bisa klik juga di bagian area yang gelap, atau di bagian terang, kita klik di sini, kemudian kita ganti blending mode-nya menjadi lighten, dan jangan lupa opacity-nya sebaiknya diturunkan, misalkan sekitar 50, supaya kita tidak terlalu keras warnanya, jadi kita brush sedikit-sedikit, jadi warna gradasinya akan muncul lebih halus, dan juga jangan lupa dari size brush-nya itu gunakan soft round, jadi jangan dibuat yang solid atau hard round, karena di sini akan terlihat gradasi yang patah, dan kalau misalkan opacity-nya teman-teman berasa 50 terlalu keras, teman-teman bisa turunkan lagi sekitar di angka 30, dan kebalikannya dari lighten, teman-teman bisa juga memilih menu darken, tujuannya adalah untuk mempergelap area background tersebut, nah salah satu tips tambahan dari saya buat teman-teman yang pengen tahu nih, kira-kira background-nya udah rata apa belum sih, nah teman-teman coba pergi ke adjustment menu, di sini ada yang namanya hue saturation, dan di sini teman-teman bisa pilih saturasinya untuk diturunkan, jadi pada saat kita melakukan editing, teman-teman bisa turunkan saturasinya, sehingga background ini menjadi warnanya menjadi hitam dan putih, dan di sini kita akan lihat bagian mana yang kira-kira masih kekurangan shadow, atau kelebihan shadow, jadi teman-teman bisa lakukan adjustment pada saat kita mematikan warna tersebut, jadi kita bisa lihat dari hitam putihnya kira-kira bagian mana yang perlu kita maksimalkan. Terima kasih telah menonton! Nah tips kali ini untuk membersihkan background sudah selesai, jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom bawah, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching!